Halo guys, balik lagi bareng gue Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Battlefield of the Sun yang akan rilis beberapa hari lagi Nah disini gue akan jelasin dikit aja karena sebenarnya udah ada content preview dari PA, kalian bisa liat yang kemarin baru dirilis, itu udah dijelasin dengan detail sih, tapi mungkin kalian cuma berbayang-bayang, pengen liat langsung ini gue liatin langsung, jadi yang pertama Battlefield of the Sun itu langsung aja dulu ke ininya, kalau ini tempatnya itu di arena, terus ini nah, ini dia tempatnya yang pertama adalah waktu, Battlefield of the Sun atau BOTS, biar singkat aja BOTS itu ada waktunya jadi gak kebuka setiap hari yang setiap saat mirip Black Sun lah ada waktunya, nah jadi ntar waktunya kayak gini, kalau di Global kemarin berapa, lupa gue ntar gue tampilin dari video yang preview itu, kapan ininya waktunya, terus kolom muncul ini nih, dia kalau muncul mirip, mirip, mirip ini hadum, bukan hadum Black Sun, itu ada icon-nya kayak ini nih ini icon-nya nih, kalian bisa klik tuh, sama aja, jadi akan muncul mungkin kalian lupa waktunya, itu akan muncul nah, selama kalian selama periode ini seperti Black Sun, kita gak bisa arena jadi, yang ini ini tuh kekunci semua nih lah, ini bisa kalau di Global katanya kekunci yaudah lah kalau di Global katanya kekunci mungkin biar kita semua ikut ini kayak Black Sun kan juga semuanya kekunci tuh, Arena, Ramones, dan lain-lain itu kekunci ini apa, ini adalah hadiah atau reward untuk, apa ya kayak, misal dalam 1 bulan ini dalam periode ini dalam 1 minggu lupa gue 1 minggu atau 1 bulan ya intinya dia akan dapat buff yang peringkat 1, 2, 3 akan dapat buff ini AP, DP, sama HP gitu nah, ini juga reward yang di bawah ini juga reward kalau yang ini reward buat yang menang jadi, kalau kalian menang ini kan Battlefield of the Sun kan itu tim ya, 30 lawan 30 jadi, kalau kita menang tim kita menang otomatis kita dapat 30 medal, medal of honor ini yang kita bisa beli gajah yang cuma bisa didapat sekarang dari seek war dan not war sekarang udah bisa dari ini BOTS terus ini, kalau kita ngekill 30 orang dapat ekstra 10 terus ini ada peringkat kill kalau kalian peringkat 1-10 dapat 10 dan selanjutnya, selanjutnya biar gak kelamaan langsung kita lihat ini gue gak bisa baca tapi, ini intinya apa ya Battlefield of the Sun tulisan-tulisan gitu lah ini ini tuh adalah PVP 30 lawan 30 dimana ini oke langsung aja kita gas aja dah biar kalian lihat nah, ini kayak biaya masuknya kalian mau masuk pakai apa semakin bagus ininya bayarannya gak tau ya di global ntar kayak apa ini misal kalau kita ini kita dapat hadiahnya yang ini kalau kita pakai silver sebenarnya bisa cuma ya kita dapat buffnya kayak gini doang nih nih, kayak gini nah, coba kita pakai yang ini ya, bentar gue ambil dulu biar kita lihat hadiahnya ntar mana ya gue punya gak sih nah, kok gak ada gituan gue harusnya ada loh kemana kemana ya di ini kayaknya ya di subchar gue kayaknya yaudah lah yaudah ini CP-nya masih yaudah kita gas aja yang pakai silver oke ini loading nih ngarin nih ini yang gak tau ini namanya solaris gue suka pakai ini karena dia mirip titan pegang kapak cuma kapaknya satu dan dia barber sebelumnya maaf kalau patah-patah karena ya tau sendiri lah ini sambil nge-record jadi jalannya dua meskipun gak nge-record sama aja sih patah-patah juga dan ini dia story-story skip melihat yaudah kita lihat dah dudung nih kita kan ini commander nih yang jadi setiap tim setiap tim itu tim A tim biru dan tim merah itu punya satu commander masing-masing nah commandernya dapat dari mana commandernya itu yang dapet point 3500 dapet pointnya dari mana dari nge-kill dan dari nge-hit itu musuh mana sih mapnya ya gimana sih cara liat mapnya ini gue baru dua kali main gini yaudah dulu ikutin temen aja kita gak tahu kita gak tahu intinya commandernya itu akan dapat buff jadi commander ini akan dapat buff dimana dia akan nambah CP dan ini jadi dia lebih kuat dari yang lain terus kita auto aja ini patah-patah banget loh itu dia punya kayak senjata gitu kalau dia mati senjatanya itu akan ini akan akan drop dan bisa diambil oleh alinya jadi temennya bisa ngambil itu jadi dia akan menjadi commander selanjutnya gitu kayak diwariskan gitu loh kalau dia mati ya diwariskan wih maju weh semayang dapat satu kill tadi 040 poin kita harus bar-bar aja nih nah ini mapnya kalian bisa milih mau respon dimana kalau gue sih respon yang deket aja dan kita lanjut lagi semoga semi auto dah kalian lihat aja ya amin ya ini patah-patah soalnya terbang dulu halo ini CP kita kecil jadi gak boleh di depan-depan banget gak boleh yolo yo sebelas lagi yo mati gue nih kalian lihat itu helm-helm permuka itu nah gue tuh belum helm permuka bisa gak sih lihat disini bentar jangan gak bisa lihat tas lagi ayo ayo ini point commander kita nih point commander kita sisa ini ini lawan itu bisa nambah bisa ngurang ini door gak ada yang kena gak ada yang kena lagi ntar nyangkut wey manjo manjo aja dah nah itu commander lawan tuh sakit banget jadi hati-hati aja kita harus menyerangin ini hancur ini hancurin monasternya ini ayo 8% lagi tuh 5% nah tuh dancur sekarang kita lawan commander menyerangin ini kita tidak bisa apa-apa disini uh pericoy ya kalian lihat aja lah ya ini kalian bisa lihat ini gokil 2 mati 3 gua peringkat 70 eh ini peringkat ya ntar gua gua gak tau ini gimana cara bacanya nih ini yang juara-juara nih ntar ya maaf ya kalau gak ini gak terlalu jelas gue jelasin soalnya gua baru main 2 kali baru nyoba-nyoba itu pun patah-patah dan cp gua masih sekecil ini tuh gua gua aja punya helm belum nih dulu lu lihat tuh gimana mau jelasin ya nah ini kan disini tadi udah hancur nih punya lawan kita serang aja sampai dapat poin 3500 wah tuh punya kita 100% tuh bingung kan gua oh ini bisa disini di depan sini oh kita udah punya satu berhasil ngambil ininya kayak noda wak berhasil ngambil untung temen gua jago let's go buku hantam yang bilang hpnya gak kuat ya kalau kalian gak kuat gini bukan gak kuat gini sih eh kalau kalian bisa main not war harusnya bisa sih nih 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 padahal ini jatuh nih berarti komender kita mati tuh itu bisa diambil dan diwariskan skul 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 kok masih bingung belum bisa baca kalian lihat aja dah ini dulu opening berterbang terbang penurus hop wow beginilah ya jp pramuka mati-mati aja gua bingung masih bingung ini cuma preview aja dah ntar ada kalau kontennya udah keluar gua buatin lagi yang lebih jelas maju muter-muter-muter aja nah ini komendernya mati nih itu tuh ada pedang nah itu yang bisa ngambil temennya doang kita gak bisa ngambil nah itu bukan pedang kita hop kita di belakang aja nyampah-nyampah masalahnya solaris ini yolo jadi pas di depan melek sih hop hop menghindar dulu kemarin kelas gua ini fletcher jadi enak di belakang ngekill ngekill sekarang gua harus di depan kalau mau ngekill aja bos pakein dulu bos secara kejauh bos sup sup mati juga loh kok ini jadi merah sih oke ini kita disini 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 let's go ayo 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 ya cp peramuka gua so-soan banget disini kabur 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 bos lihat tuh lihat orang keluar dari sana gua sendiri disini lagi dah biar bareng temen ton aduh 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 semoga menang lah gua berharap padamu kawan-kawan tuh dikit lagi tuh terbang wey menang yey menang tuh aduh aduh ini kalau menang karena kita pake silver gua peringkat berapa nih ah peringkat seriusan gua peringkat 20 masa sih woi dede peringkat 20 bosku dapet 8 ini ini kalau menang ini kalau kita eh ini kan ada tadi range-nya tuh gua pas 20 lagi lumayan tuh dapet medalnya berarti 38 nah ini masih bisa ikutnya bisa 4 kali bisa 5 kali itu masuk tuh 5 kali dalam seminggu karena kan ini ada 4 hari nih ini 4 hari nih lupa gua hari apa aja nih intinya ada sabtu dan minggu rabu kayaknya ya jadi ya mungkin gitu aja sih video ini karena gua gak bisa ngejelasin belum bisa baca gua aja pake translate gua liatin solaris aja nih tuh bisa terbang soee terus bisa lari kayak titan tuh udah yaudah mungkin gitu aja untuk video kali ini makasih udah nonton bye-bye asik oh yaudah yaudah can d Terima kasih.